Nah kalau perlu belajar pelan-pelan dulu mbak Jangan bantur-bantur Ntar gak berarti saya deh Maaf mbak Batu biasa kena flu burung puyu Tunggu di kantor Mau mobil di luar Mobil sudah di luar 5 menit lagi berangkat ya Tunggu masih Mau telepon Saya tunggu di mobil ya mbak Gak apa-apa Halo ya Kamu tunggu Tunggu di kantor Di kantormu aja Kita bareng-bareng kok Udah aku pakai sopiro Tinggal pakai mobil satu aja Siap-siap Iya jadi Jadi tetap jadi sama yang PT Jawara Oke Yaudah masalahnya disitu Yaudah berdua aja Oke Aku keluar kota Yaudah yuk Eh kamu kemana Mau nebeng Lah Udah tau kan aku mau keluar kota sekarang ya Yaudah nganterin aku dulu Terus baru kakak keluar kota Mau nganterin gimana kantor kita kesana Aku kesana kota Yaudah bentar doang Terus mau nganterin aku Del aku Udah jam berat Marah-marah Terus aku gimana dong Del Kantor kita tuh jauh Aku ke keluar kota Gak searah Beda Yaudah Aku naik grab aja nih Harusnya kamu Belajar sih Pakai mobil Mobil tinggal satu Malas banget Terus mobilnya mau dikemanain Yaudah jual aja Masa aku harus nebeng grab sih kak Ya mau gak gimana lagi Aku kan mau keluar kota deh Harusnya kamu tuh belajar Mobilnya dipakai Dulu aja Masih Apa Belajar sama kakak Cuman sebentar doang Misalnya aku tuh males banget Belajar mobil Udah tau kan aku nabrak-nabrak Gak apa-apa Nabrakan mobil sendiri Yaudah aku mau berangkat nih Buru-buru juga Kamu ikut Bentar doang Kasih kali ini aja Lain kali aku bakal kesewa Bukan semang sekali ini Dari dulu kamu juga Nebeng-nebeng kakak terus Kakak mau ada acara lain Kamu yang riwe Yaudah Kalau kamu mau ikut Aku tunggu Sekarang nih Serius Yaudah Kamu belum siap Kan sepatu aku ada di kantor Ya Allah Yaudah kamu Masa turun dari mobil Gak pakai sepatu Ambil sepatu Atau pake grab aja Nah ya kak Pake sepatu dah Ambil sepatu Aku tunggu di luar ya Yaudah Del kan Del aku berangkat aja Del Kak bentar doang kenapa sih Wuh Iya iya Ini mobil Mary kok dari tadi Mau banget dia Lagian kakak ngapain Gapain sih dia likian ke aku Lagian juga kontrak Mary Udah hampir habis kan Daripada gak kerja Daripada gak kerja Eh tapi Aku tuh rizi banget Kalau sama Mary Mary tuh genit banget Kalau sama aku Lagian kakak Jangan lama-lama deh Kalau di luar kota Aduh Iya 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 Yaudah Ini aman Aman masalah kantor Aman Ada aku kok Siap-siap gak Oke Gimana sih menurut Ngomong banget Niap gak sih kerja Halo mas Triden Eh Boleh masuk? Gak boleh Hei Ya gimana dong Ya boleh lah Masuk Hei 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 Akhirnya Saya bisa jadi asistannya Mas Didan mulai hari ini Tapi cuma untuk sementara Apalagi bentar lagi kontrak kamu kan udah habis Tapi katanya Pak Bos kontrak saya perpanjang Iya kak Oh iya? Iya Soalnya saya akan beralih menjadi asisten pribadinya Mas Didan secara permanen Gimana sih? Hah? Kapan yang bilang kaya gitu? Kamu gak ajar ke Feri Hmm Mentang-mentang suka Bodi yang mau kaya begini Mas Didan Alibinya Disurutnya asisten aku Mas Padahal dia yang pengen ketemu tiap hari kan Kenapa? Ma? Engkak Apa? Eh Eh Kamu udah kenal ngapain selaman Di jawat tangan dulu dong Buat apa? Hmm Di jawat tangan Selamat kerjasama dengan saya Mas Didan Saya pastikan Mas Didan itu betah sama saya Hmm Mudah-mudahan Agak apa-apa kok Mas Didan nyuruh saya apapun itu Ya walaupun di luar kerjaan aku senyap menengah Mas Didan terus selesai Ini tangan aku barusan abis pegang ketek lho Hmm Walaupun agak asin tapi suka sama Mas Didan Hehehe Kamu ini agak aneh ya Hmm Aneh Gimana penampilan saya kurang rapnya Mas Didan Bukan Bukan Dari sifat kamu Kenapa mau gitu nyum tangan bekas ketek saya Ya Cepetan Bisa jadi jangan Suha Allah Mas Didan Nah kalo yang kiri abis ini tadi Cebok Eh jangan dong Mas Didan Oh Kira yang kamu mau juga Kalo ganteng-ganteng gak boleh jarak-jarak lho Hmm Yah Hari ini mau kemana Mas Didan Hari ini mau meeting Selamat lainnya mana Apu nanya-nanya Kamu harus tau semuanya Ya kan harus tau Saya kan asistennya Mas Didan Ya maksudnya harus tau Tanpa saya bilang gitu Apa yang saya butuhkan Baju-baju Laptop Flashdisk Dan lain-lain Oke Pacar Sebenernya aku udah punya pacar Serius Aku punya keapa Bentar ya Kamu gak tau kalo aku punya pacar Kak Aku punya pacar Aduh Ya ampun Didan Kamu ngapain disini Adel Kamu Eh gak sengaja-sengaja lewat di depan rumah kamu Kamu mau kemana Aku mau ke kantor Buru-buru Soalnya ada meeting Aduh Aduh Gimana ya Aku tuh mesen grab Masalahnya grabnya gak ada Gak dateng-dateng Mana aku pake sendal lagi Kalo gitu bang Aku aja Terus kamu Iya Ini modus banget Kembenernya banget ngajak aku Enggak Bukan gitu Aku cuman Berniat baik Biar Kamu bisa nyampe di Kantor kamu itu Tepat waktu Serius Gak ada modus Gak ada modus Yaudah boleh deh Aku keburu Ya emang kita mantan Masa iya harus musuhan Karena kecil sih Bukan Masanya aku masih kesel sama kamu Bercanda-becanda Yaudah yuk Ayo Di depannya Iya Iya Kalo dibelakang kan gojek Oke Cewek kamu Bukan Bukan Aku tuh gak enak Gijan Apalagi itu teman-teman Bukan Dia itu Asisten aku Asisten? Dia itu gede Dibeli Ayo Mas Gijan Kita tuh ke unit Nanti aku jelasin Nanti aku jelasin Serius Eh Di belakang dong Kamu kan asisten Dia pacar aku Harusnya di depan sama aku Dan ini harus profesional Waktu saya sih Kita memilih sama kain tuh Pacarnya Aku mau nganter Aku bilangin ya Sama kapas ya Aku mau nganter dia Ke kantor juga Enggak kok Enggak kerja bareng Yaudah yuk Yaudah kalo gitu aku di belakang Gak apa-apa deh Yaudah di belakang aja Jangan apaan sih Eh Turun gak? Tidak Tau gak kamu Kakak sekarang sama aku Yaudah turun Turun gak? Iya Masuk Di belakang Ngapain? Masih kesini Yaudah Aku bisa masukin Cepetan ya Iya Aku waiting Cutik banget sih kak Jami Bukain juga dong pintunya Tidak usah Udah Sini Masih seberatnya Tidak Apaan sih ngikutin banget Karena waktu itu bisa Bukain Takut Sesi banget ya asisten kamu Harus dong Namanya itu kan penting bukan aku yang milih sayang, tapi kakak aku kakak aku emang suka yang begitu kalo aku engga, aku sukanya yang cekir babat apa tuh? cewek rudung bikin tobat, kaya kamu aneh anda tuh, ada kamu sayang yaa aku tukang aneh banget sama kamu aku juga tukang aneh sama kamu gitu dong aku pengen banget liburan sama kamu liburan gimana ya enaknya? balik ugas, balik, berdua berdua? iya, masa iya bertiga? kan jadi shaiton ketiganya gak boleh loh pecah rambut lu, staycation-staycation lho lho tau engga yaa ya berarti kita harus nikah dong sayang iya dong, pastinya berarti hal-halin dulu kalian, ini kayak balik pacarannya kenapa? yang mampir, kayak mau balik nah, oleh karena itu pacarannya tuh harus romantis terus harus romantis terus setiap hari yaa kan? gak usah gitu kali ini dalam mobil lho bukan mau nyebrang, gak usah gandengan terus biarin aja namanya juga orang pacaran lagi pucit kamu mau yang lebih panas lagi hehehe iri ya? eh, kamu tuh gak usah genit-genit ya sama aku hati-hati lho pacar aku ini pernah bunuh orang kamu jangan aneh-aneh dia serius? iya udah harus di danau dia mantan api pelan nusuk orang awas yaa kalo kamu sampe berani genit sama aku lagi ntar ditusuk sama dia biarin aja yang penting hatinya kan? apalanya hatinya apa? hatinya tuh jahat berarti kalo bisa membunuh orang gak punya hati nurani aku jahat cuma sama orang yang salah aja tapi kalo ke pacar aku ya enggak lah sayang, ini kita langsung kemana nih sayangnya? ya langsung ke kantor aku oke kenapa gak sama supir kamu aja? tadi kan kayaknya kamu ceritanya panjang nih gak tau sebenernya kalo aku gini sayang ceritanya tuh panjang ya saya kan sama supir ya kan? nah itu aku tuh biasanya bareng mas eric bareng kakak aku bukan sama supir nah kebetulan kakak aku tuh mau keluar kota terus? iya makanya aku harus naik Grab aku gak bisa bawa mobil suka mencela-mencela ih wah kalo gitu lu kan dong kamu kayaknya perlu belajar mobil nah kak eric emang niru aku buat belajar mobil kamu ada kenalan gak? aku ada kenalan ada-ada serius serius? serius ya udah aku minta emang dia tuh PT ini jasa buat ngajar mobil gitu ya udah aku minta nomor kamu juga dia kan punya nomor bisnis aku punyanya nomor pribadi aku curiga ya kalau tinggalnya bohongan ya pacaranya enggak kok enggak kok ngapain bohongan sang ini kurang rapi oh iya makasih kamu hard banget ya sayangnya apalagi di nanti enggak usah nenek deh ngomongnya udah aku kasih tuh nomornya ayo ayo langsung cepat nanti kita telap loh iya iya nantar pacaraku dulu nih pacaraku tercinta makanya gua kerja kerja gua pacaranya pacaran sekarang untuknya kerja bukan pacaran biarin biarin iri tiri iya atur aku turun dulu nih oke semangat ya kerjanya ya itu makanya punya pacar juga inget mantan api dia berani kamu gudah-gudah aku lagi kantor meeting oh enak banget kamu kan udah dapet pelanggan dari aku harusnya berterima kasih jadi sekarang aku ada rencana buat pelanggan ini maa sebenernya pelanggan ini tuh mantan aku aku masih sayang sama dia saya hati itu sih kembangin cewek luar sana yang lebih cantik masalahnya hati boy kalau hati bisa move on ya oke lah tapi selama ini aku gak bisa lupa dari dia lep banget sih ini satu-satunya cara biar aku bisa deket lagi sama dia ya udah gimana nih sekarang aku bawa fashion yang sama nih tukang parkir tukang parkir maksudnya biar penyamaran kita gak ketahuan jadi ntar kamu kasih arahan dulu sama dia kamu bilang kalau kamu yang bakal nyetir duluan kamu ngasih tau dasar-dasarnya ya terus aku langsung masuk ke setir jadi kamu masuk di belakang oke dengan penampilan yang sama pasti dia bakal terkelabui kan sampe gak apa gue sungguhnya dalam mobil di belakang ya sampe selesailah Adel aku yakin gak bakal fokus sama di belakang kok gak bakal fokus sama kamu yang ada di belakang oke nah oke biar sama emang gak ketahuan nah gak bakal aku pake masker juga ya emang beda jauh apanya yang jauh lagi yang sih kamu ngomong gitu lagi yang sih suruh nyamar kayak gini eh mas Adel gangek udah enak ya kamu dapet customer dapet duit mobilnya dari aku iya ya ini orang gak ada terima kasihnya banget ih udah dibantuin udah dibantuin udah dibantuin ya kamu yang terima kasih kalo gak ada jasa aku gak mungkin kayak gini ya ayo 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 udah apa-apa? iya sih yaudah sama-sama menguntungkan aku pake masker yaudah dia udah dimana? pake jalan mau sini udah mirip kan? baju dari usaha kamu kan merah aku pake merah juga iya sama sepatu mahal anakku kaw konvers kalo ini mah jordan ori gak usah diceritain kepepet kepepet colek colek udah 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 yaudah eh kamu sembunyi dulu kan? iya 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 cepet dimana ya? mana sih mas? baju samaan hah? mas aja sama mas aja sama mas aja gak sama nih perutnya sama gendul mas? mas? oh maaf mbak saya sudah ngelacar mbak GG kan? temennya Didet yang tadi ditelepon oh mbak Del iya bener oh iya apa yang mau belajar mobil? oh mbak yang belajar mobil iya saya ininya apanya saya ngajarin mbak iya kenapa? pake mobil HRV mbak ini Matic kebutuhan bukan belajar mau belajar Matic pake mobil Matic tapi enggak enggak mbak masih banyak kenapa mbak? enggak enggak apa-apa eh sebelumnya mbak pernah belajar mengemudi saya emang pernah belajar mengemudi sama kakak saya cuma karena kakak saya gak telaten ya gak bisa deh sering nabrak biasanya kadang harus keras mbak karena membangun mental tapi maksudnya saya dikerasin sama kakak saya tetap gak mempan saya gak bisa oh yaudah mungkin pake cara saya mengajarin mbak mungkin bisa yaudah mbak di bagian kiri dulu ya perhatiin saya iya baik dengerin abad-abad saya gimana caranya oke oke yaudah oke kak iya gak usah disuruh mbak belakang 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 aduh ini kok mepet banget ya saya gimana masuknya maju dulu bisa gak kenapa mbak maju maju gak bisa masuk iya saya majuin cetaka aja deh segini mbak iya mbak maaf ya mbak saya pake masker soalnya saya lagi kena flu mbak flu burung puyuk jadi suka batuk-batuk takut nampes ke muka mbak nampes iyaudah sebelum berangkat mbak kita duduk aduh ya mbak tangan di atas ya mbak tangan juga di atas dong biar selamat gak kayak mbak tadi bilang takut nabrak lagi ya mbak bentar hidung saya gatel mbak saya garuk bentar ya udah 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 bismillahirrohmanirrohim ah pertama-tama mbak pegang setir ah mbak disini ada huruf netral ya er eh bentar deh sabar kali eh kenapa mbak ulang-ulang dari awal pegang setir pegang setir ini gak ada AC nya apa panas banget kan oh masya Allah saya lupa mbak maaf ya mbak pegang setir ya mbak bukan pegang tangan ya mbak hehehe tuh set aduh gemantaran sorry mbak ini kayak kipas angin puyuh tornado aduk ntar deh mbak bisa aduh aduh mbak sakit mbak 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 jangan sentuh saya loh mbak mas saya serius mau belajar gak bisa ngelawak deh ya bercanda yaudah yaudah gimana apanya yang gimana pegang setir pegang setir tuh eh jangan lupa mbak eh jangan lupa mbak remnya di minjek jangan disentuh remnya yang mana yang kanan atau yang kiri remnya di sebelah kiri tuh sebelah kiri lihat kaki saya ya tuh jangan rajarin kaki saya mbak kotor eh aduh 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 serius dikit mungkin di dan itu gimana sih bila enggak keras katanya kan mbak pernah ngajarin cuma enggak telaten gara-gara keras juga saya kan lembut mbak sambil ngelawak aduh iya udah iya udah iya langsung jalan aja deh ya kes pelan-pelan mbak nah jangan lupa cd bak tuh arahkan ke d adik itu jalan maju adik itu duduk maju pelan-pelan masuk ke hati mbak bercanda mbak ini mbak jalan ya aduh jangan kurang ajar ya aku bisa kasar sama cowok kalau macam-macam aku bakal berbilangin sama temen kamu oh jangan mbak saya kan cuma bercanda mbak biar gak terlalu keras nganjarin mbaknya maaf ya mbak yaudah kita jalan pelan-pelan ya mbak jangan dilihatin gitu mbak saya ngerogi orangnya saya kalau ngerogi mbak saya suka garu-garu kepala yang kiri suka gatel juga mbak apalagi telinga saya nih mbak aku udah serius gak sih iya maaf mbak tinggal saya kotor bau ntar saya view mbak bau ihh yaudah mbak saya jalan pelan-pelan aku bisa aja deh udah berhenti ngelompak ayo cepetan gini ya iya ini jalan udah mundur air ya mbak mundur ini mundur mbak mau banter abu oh itu mode sport bak kenapa kok ketawa saya lucu ya hehehe aduh aku sakit terus gak apa mbak pukul pipi saya saya ikhlas kok aduh sakit sih kamu tuh basicnya emang sopir atau gimana saya dulu sopir truk mbak cuma di berhentiin jangan lupa mbak kadang orang yang nyetir ini gak lihat spion itu penting kanan kiri spion tengah juga penting jangan lupa juga yang dilihat kendaraan bukan dilihat mbaknya hehehe nanti banget mbak aduh 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 mbak disanggitu mbak kalau saya kayak gitu suka garu-garu kuping kiri mbak udah udah aku bilangin deden juga nih eh jangan mbak jangan profesional banget eh serius kamu lucu banget deh iya mbak makanya banyak yang pelanggan suka sama saya mbak gara-gara saya lucu mbak sambil dengan cara saya mengajarinnya pasti nah kalau perlu pelan-pelan dulu mbak jangan bantur-bantur nanti saya ada heheheh ha 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 cim mouse mbak Batuk, kena bulu-bulu puyuk. Kalau kayak gini kan jadi malu. Mbak, perempatan. Belok kiri, jangan lupa. Lihat kanan, mbak. Takut ada yang nyebrang. Eh maaf, ada yang nelfon, mbak. Kiri ya, mbak. Litingnya jangan lupa, mbak. Kadang cewek-cewek atau ibu-ibu suka lupa sama liting. Kadang liting kanan, beloknya ke kiri. Semua gambar tuh kalau litingnya ke kiri tapi jatuhnya ke hati saya. Saya kalau kayak gini suka ger-gerku pinggiri, mbak. Yaudah, mbak paham? Enggak, apa perhatiin. Udah, udah gak usah belajar. Kita jalan aja deh. Hah? Masel banget. Jalan, mbak. Eh mbak, kok udah jalan? Kan baru kenal, mbak. Udah ngajak jalan aja. Mbak, saya perhatiin mirip Agus Monika. Cantik. Pasti dulu pernah jadi anak dance ya? Maksudnya? Apa? Anak dance. Joget-joget. Bilok kiri ya, mbak. Lihat, mbak. Jangan lupa. Tetingnya. Intinya, mbak. Jangan pernah grogi kalau mengumudi. Tatapan mata ke depan. Jangan ke kiri. Kalau kiri, lihat mbak dong. Jangan dalam kondisi mengantuk, mbak. Kalau ngantuk, tidurnya di rumah mbak aja. Saya harus telepon Didan deh. Bentarnya aku hubungin Didan dulu. Mbak, ngapain? Mas Didan? Ya, gapapa. Itu siapa mas Didan, mbak? Aku... Pengen maskin. Somi, mbak. Mbak, mbak. Jangan dilaporin, mbak. Saya kan memang kayak gini ngajarinnya, mbak. Mana sih? Tuh, ada anak kecil mbak depan. Pelan-pelan jangan itu, bro. Bentar bapaknya marah deh. Mbak tuh cantik. Mbak udah punya pacar. Kamu niat ngajarin atau nggak sih? Ya bener sih. Kamu lucu tapi nggak profesional banget. Mbak, biar nggak garin, mbak. Sambil ngajarin. Mbak hati-hati milik Pak Tanun memilih pasangan. Sekarang banyak cowok-cowok yang ganas-ganas. Nggak tahu diri. Suka mempermainkan wanita. Kayak kamu ya? Hah? Eh... Eh... Enggak, mbak. Saya nggak kayak gitu. Mana ada yang suka sama saya. Mbak, muka saya jelek kayak gini. Kayak kutuk kupret. Hehehe. Tadar diri, kak. Iya. Saya kalau bilang kayak gini suka. Garu-garu kuping kiri, mbak. Kenapa sih? Eh, kamu punya panu ya? Iya. Mbak kok tahu sih saya punya panu di kuping saya. Mbak. Mbak. Kalau mau ngudi, jangan ngantuk. Ya. Nggak tebrak. Nampaknya ke hati saya deh. Eh. Bentar ya. Kenapa, mbak? Kamu kenal sama Didan udah lama? Eh... Ya... Udah, 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 mbak. Kenapa, mbak? Didan tuh punya cewek nggak sih? Oh, Didan. Didan itu... Ya nggak punya cewek, mbak. Dia cuma pernah punya mantan dulu. Cuma masih belum move on. Mantan yang mana? Mantan yang mana? Mantan yang mana? Eh... Ada, cantik, mbak. Baru kerudung. Cuma nggak tahu saya. Namanya, namanya? Eh... Siapa ya? Saya lupa, mbak. Pokoknya cantik dah. Pake kerudung orangnya. Eh, coba inget-inget namanya siapa. Kayaknya mantannya ada beberapa, Didan tuh. Eh... Eh... Intinya mantan terakhir, mbak. Orangnya ya cantik, ya. Eh, katanya agak bego. Eh... Didan bilang bego? Iya, bilang bego ke saya, mbak. Bilang bego. Tapi cantik. Cuma bego. Siapa dia beneran belum move on? Belum, mbak. Waaah! Mbak nyati aku ada kesempatan. Ada, ada. Didan? Mbak, saya ben dida. Aduh, sorry. Pantesan ya aku udah curiga dari tadi. Maksudnya mau apa sih? Eh... Maksud aku? Ngapain? Ngapain pake cara kayak gini? Kamu mau ngerjain aku? Belum puas nyakitin aku dulu. Enggak. Dendam sama aku. Oke oke, aku jelasin di luar ya. Enggak. Kita berhenti. Udah turunin aku aja, aku loncat nih. Eh... Iya, 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 iya. Iya berhenti, berhenti. Sabar dulu dong jangan marah-marah. Selim banget sih omongan kamu dari tadi. Gira-gira kamu sih? Ngomongannya gak jelas dari tadi. Tuh kan. Udah kita gak bisa ketemu lagi. Dar. Hei. Eh. Dua kali ya. Aku ketemu sama kamu pertama, aku dimarahin sama asisten kamu itu. Asisten gatel kamu itu. Cewek seksi yang kamu suka. Terus yang kedua. Aku diprank. Dia bukan cewek yang aku suka. Dia... Kamu memang gak pernah berubahnya dari dulu. Kamu ingat kita putus karena apa? Karena kamu selingkuh. Aku selingkuh? Iya. Kamu selingkuh sama tante-tante gak? Ya. Jadi... Kamu putusin aku dulu cuma gara-gara itu. Eh. Emang siapa sih yang gak mau putus kalo cowoknya selingkuh? Kamu belum denger penjelasan aku waktu itu. Mbak, mbak, mbak. Kamu ninggalin aku gitu aja kan? Mbak. Maaf ya mbak. Mama santa-tante tuh saya yang nyuruh. Kita tolong dia kan dia ganteng soalnya. Jadi tante-tante itu pacar saya. Cuma mukanya buka dia. Dia yang saya suruh. Kalo buka saya yang dipacang gak mau mbak. Ini semua gara-gara dia. Iya. Waktu itu dia minta tolong sama aku biar aku bisa deket sama tante itu. Dan dia yang pacarin. Bukan aku. Eh, yaudah. Yaudah. Tapi kan sekarang kita udah putus. Dan kamu udah ada asisten yang cantik seksi bohai itu kan? Itu asisten kakak aku sebenernya. Ya tapi ngapain berdua di mobil. Mana ngeselin lagi dia tuh ngarep banget sama kamu. Udah kamu sama cewek itu aja. Dia yang ngarep kan bukan aku. Tadi aku juga udah bilang kok aku acting juga. Kalo kamu jadi pacar aku kan. Itu semuanya belum cukup. Untuk butiin kalo aku emang masih sayang sama kamu. Del. Kamu tau. Hifort aku sekarang. Biar bisa balik lagi sama kamu. Sampai aku ngaku-ngaku kamu jadi pacar aku. Kasisten aku. Dan sekarang. Aku nyamar jadi dia. Udah kabur. Udah kabur. Udah kabur. Biar bisa deket sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu dan. Cuma. Udah terlanjur kecewa. Aku udah terlanjur gak percaya. Tapi setelah aku denger cerita kalo tante itu ternyata pacarnya si topeng monyet itu. Ya udah. Ya udah. Udah kebongkar semua kan. Tapi kamu beneran gak ada apa-apa. Sama siapa namanya. Mary ya. Mary. Ya aku cari tau dia. Sampai ke akun ID kamu. Oh ya. Padahal baru tadi loh kamu ketemu sama dia langsung. Ya udah. Namanya aku kepo. Sebenernya. Aku tunjuk gak mau. Dia jadi asisten aku. Kebetulan. Bentar lagi. Kita udah putus kontrak. Padahal. Dan dia juga bakal. Kerja di tempat lain. Eh malah kakak aku yang ngebet dia. Tetep pengen disini. Kakak aku lagi di luar kota. Urusin kerjaan. Kakak aku. Yang suka sama dia. Bukan aku. Lah dia gatelnya sama aku. Makanya. Aku butuh kamu. Biar aku gak digangguin lagi sama dia. Ya udah kalo kamu butuhin aku. Buat kedepannya juga gak apa-apa. Aku bakal jagain kamu dari si cewek gatel itu. Cewet bulu. Makanya. Komunikasi itu penting dalam suatu hubungan. Kamu gak ngejar aku sih. Cewek itu buka dikejar. Eh. Sorry. Cewek itu butuh dikejar maksudnya. Del. Aku udah ngejar kamu kok. Aku sempet hubungin kamu kan. Tapi kamu blok nomor aku. Sampai-sampai. Akun sosmed aku semua di blok sama kamu. Ya. Waktu itu aku gak sengaja ketemu kamu. Di jalan. Makanya. Aku langsung berhenti dan. Aku. Menyuruh kamu buat masuk mobil. Dan acting deh disitu. Ya udah. Ya. Aku minta maaf ya kalau salah paham sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Dan aku gak pingin kamu kerja sama si cewek ulat bulu itu. Jadi aku bakal temenin kamu kemana-mana. Kamu meeting. Kamu ngapain aja aku mau ikut. Ya kalau kamu maunya gitu. Kenapa gak langsung nikah aja gak usah balikan jadi pacar. Emang kakak kamu ngerestuin. Terus emang kakak aku juga setuju. Jadi kamu gak percaya nih. Ya udah kamu ngobrol dulu. Kamu ketemu sama kakak aku dulu. Ya udah. Siap kok. Dia lagi di luar kota. Kita ketemu. Kapan ya? Seminggu lagi. Oke. Seminggu lagi ya. Kamu juga ketemu sama kakak aku. Oke. Siap. Mending disini. Bersana ribut. Mbak. Mbak yang waktu itu. Pernah belajar mobil ke saya ya? Enggak inget. Enggak. Enggak inget. Mbak saya mbak. Saya. Maaf maaf ya. Saya gak punya waktu buat ngeladarin orang kaya kamu. Mbak saya mbak. Mbak. Ihh. Jamuran ya? Enggak apa. Bercanda. Bisa aja sih. Enggak mau kemana sih dia yang coba kaki. Enggak. Mbak saya lo bos sih. Enggak. 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 Ada rubikon. Tapi aku jangan milih-milih ya. Sorry banget. Aku mau ke pacar aku. Mbak itu mau kemana? Ke pacar. Siapa mbak? Ja. Siapa. Mobil. Itu. Iya. Kenapa? Didan. Iya. Tau lah sama pacar aku ya. Tau kan jadinya aku sepacanya-pacanya. Mbak. Mbak. Ngapain. Pacar. Didan gue gak punya pacar mbak. Enggak usah bongong gak usah ngaku ngaku. Enggak, tidak punya pacar bo. enggak mungkin mbak enggak mungkin tidak punya pacar punya buktinya aku tidak itu tidak udah punya pacar udah balikan sama mantannya katanya barusan enggak punya pacar kamu gimana sih jadi orang gue pacaran sama mbak tapi udah balikan udah jangan ganggu cewek rudung bikin tobat ya maksudnya bikin tobat apa ya enggak aneh-aneh lagi maksudnya yaudah yo anterin aku balik aku nggak jadi deh belajar mobil males ih kan udah balikan sama aku ya udah langsung aja iya kamu yang aku jemput aku tiap hari ya mau nggak aku mau tiap hari Mary biar di belakang aja jadi ubat nyamuk yaudah yaudah yuk makan balikan kamu bisa aja deh kau jadi salting ayo ayo lapar lapar juga yaudah makan yuk 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 bos kenapa mending mbak sama saya punya put punya mobil banyak jadi bos enggak mau kenapa sih kan mbak ini kaleng mbak ih ngapain sih maaf sepertinya suka ini karena saya manis mbak nggak boleh didang jangan diganggu jangan aku ngapainnya didang udah mending balik aja ya nggak usah kesana karena disana ada perang dunia kedua ya ah iya udah bujang sana mbak eh enggak enggak boleh enggak mbak mbak bang poder sekitunya kalau suka sama saya saja di iya kokdejar itu aja di kantor aku baca sana mutu nggak usah deket-deket mau dibunuh sama dia ah Coba aja dulu kenalan sama dia siapa tahu kamu nyaman Jadi dia mantan kamu itu Aku juga mau nikah sama dia Baru kali ini aku punya kesempatan buat bisa deket bareng kamu Mari coba deh lihat ini lebih ganteng dia kan tuh Mbak bandingin saya sudah jadi bos punya banyak bakat Baru kali ini ada bos beko ah eh nggak gitu juga saya pinter ngedance Kita balik aja daripada ngobrol ini gak penting gak jelas Yaudah Mbak eh Nih saya bisa ngedance Bersama kamu dan pakai aku sendiri kamu Mending aku sama Pak Pak Bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di Jakarta Rai Rai Rai